Kalian penggemar Spider-Man, nah spesial untuk kalian dalam video kali ini kami akan membahas berita terbaru seputar Spider-Man yang sedang viral beberapa hari terakhir. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam segmen Marvel Indo News, tempat yang tepat buat kalian yang sedang mencari berita terbaru seputar Marvel. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Dan memperbarui kontrak terbarunya dengan MCU, sehingga dia akan terlibat setidaknya dalam 6 proyek Marvel terbaru. Sesuai dengan laporan dari My Time to Shine Hello, akun yang sering mengabarkan informasi dari orang dalam, Marvel dan Sony saat ini telah mencapai kesepakatan yang sangat mengesankan. Dua studio tersebut telah sepakat untuk mengerjakan film trilogi Spider-Man selanjutnya, dengan Tom Holland yang akan membintangi Spider-Man 4, 5, dan 6. Ini berarti Tom Holland akan membuat sejarah dengan menjadi satu-satunya aktor Spider-Man yang mendapatkan trilogi lebih dari satu. Selain itu, aktor berusia 28 tahun tersebut dipastikan akan muncul dalam 3 proyek MCU lainnya selain dengan film solonya. Meskipun belum jelas judul apa saja yang akan melibatkannya, rumor yang sudah tersebar menunjukkan bahwa dia akan memiliki peran yang lebih besar dalam film Avengers Doomsday daripada peran sebelumnya dalam 2 film Avengers terakhir. Dalam postingannya, My Time to Shine Hello mengungkapkan bahwa akun tersebut sudah mendengar adanya kesepakatan baru antara Marvel dan Sony yang akan membuat Tom Holland kembali memerankan Spider-Man atau Peter Parker dalam 3 film solo lagi. Dan masih ditambah dengan 3 film MCU tambahan, termasuk Secret Wars dan 2 film lainnya. Kesepakatan sebelumnya hanya mencangkup No Way Home dan Avengers Doomsday. Dan tujuan dari kesepakatan terbaru ini adalah sengaja dilakukan karena Spider-Man akan memiliki peran besar dalam film Avengers selanjutnya. Masih seputar Spider-Man Tom Holland, kali ini ada bocoran yang menyatakan bahwa film Spider-Man 4 nanti akan berjudul Spider-Man King in Black. Rumor ini dikabarkan oleh Cryptic XD Quality dari social media X, dimana sumber tersebut mendengar informasi bahwa judul dari film Spider-Man berikutnya kemungkinan adalah Spider-Man King in Black. Judul ini terlihat menarik karena menandakan bahwa Peter Parker akan melawan sang Raja Kegelapan, sang The King in Black yaitu Null alias Dewa dari para Sembiot. Dimana sosoknya sempat diperlihatkan sekilas dalam trailer final dari Venom The Last Dance beberapa waktu yang lalu. Belum ada informasi resmi hingga saat video ini dibuat, tetapi jika Venom The Last Dance berani melibatkan Null, entitas sekuat itu tidak mungkin dikalahkan oleh Eddie dan Venom saja. Butuh bantuan dari banyak pahlawan super atau setidaknya Spider-Man jika kadar kekuatannya diturunkan sehingga tidak terlalu overpower. Entah benar judul ini akan dipilih atau tidak, yang jelas kita hanya bisa bersabar karena cepat atau lambat, judul dari Spider-Man 4 akan diumumkan secara resmi oleh pihak Marvel Studios dan juga Sony Pictures. Berali dari Spider-Man versi Tom Holland, kali ini ada kabar menarik dari pemeran Spider-Man yang lebih senior, yaitu Andrew Garfield. Setelah 2 tahun memutuskan hiatus dari dunia acting, sekarang dirinya mengakui sudah bersiap untuk kembali. Bukan hanya itu saja, aktor berusia 41 tahun itu bahkan menyebut perihal Spider-Man yang membuat penggemarnya terlarut dalam perasaan bahagia. Ya, berdasarkan wawancara terbaru, Andrew Garfield menyebutkan bahwa dia 100% bersedia untuk kembali jika itu adalah hal yang tepat. Jika ada konsep hebat atau sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap Spider-Man yang diperankannya, yang bisa dinikmati oleh para penggemar film pahlawan super. Keputusan ini lantaran Andrew Garfield yang memang mencintai karakter tersebut dan dengan memerankannya kembali, maka mendatangkan rasa gembira. Jadi dia akan memberikan apapun yang dia bisa untuk kembali menghidupkannya. Kita tentu ingat bahwa Andrew Garfield terakhir kali muncul sebagai Spider-Man pada film Spider-Man Away Home yang rilis pada tahun 2021 lalu. Melalui film tersebut, Andrew mengaku bahwa terlibat kembali ke dalam film yang menunjuknya sebagai Spider-Man adalah sebuah hal yang bisa menyembuhkan perasaannya. Ini terkait dengan film ketiga dari seri The Amazing Spider-Man yang dibatalkan dan dengan mengulangi perannya, maka rasa sakit yang sempat dirasakannya seolah pulih begitu saja. Dengan seorang aktor yang mengaku bersedia untuk kembali memerankan karakter tersebut, sekarang semua terserah keputusan dari Marvel Studios dan juga Sony Pictures. Apakah mereka masih akan melibatkan Andrew Garfield dalam film Spider-Man di masa mendatang? Dan jika kalian penasaran dengan informasi tersebut, judul bahasan selanjutnya jelas tidak boleh kalian lewatkan. Ya, masih membahas mengenai Spider-Man versi Andrew Garfield, ada bocoran menarik perihal nasibnya di masa mendatang. Berdasarkan laporan dari My Time to Shine Hello, akun tersebut membocorkan bahwa Andrew Garfield akan kembali sebagai Spider-Man setidaknya dalam dua proyek yang masih dirahasiakan. Mengingat kecintaan Andrew terhadap karakter yang dibawakannya, ditambah antusias besar dari penggemarnya sejak film The Amazing menjadi populer, tentu akan sangat disayangkan jika studio terkait kemudian melupakannya begitu saja. Ada kemungkinan Andrew akan muncul dalam film Venom terakhir sebagai sebuah cameo kejutan dan bisa menarik atensi penggemar untuk menyaksikan film tersebut. Kemungkinan lain adalah dalam film Spider-Man 4 karena film tersebut dipastikan mengadaptasi tema multiverse dan juga street level superheroes, sehingga ada potensi untuk melibatkan kembali Spider-Man lain dari alam semesta yang berbeda sesuai dengan kemauan Sony. Atau yang paling masuk akal adalah dalam film Avengers Doomsday maupun Avengers Secret Wars, yang bisa dipastikan akan melibatkan banyak sekali karakter pahlawan Super Marvel, baik dari alam semesta utama MCU maupun dari luar produksi Marvel Studios. Nah, menurut pendapat kalian, apa film yang paling cocok untuk kembali memunculkan Andrew Garfield sebagai Spider-Man? Silahkan tulis di kolom komentar agar semua yang membacanya bisa mengetahuinya. Kabar terakhir dalam video kali ini, kita tutup dengan informasi seputar Spider-Man Noir. Ya, sudah lama diberitakan bahwa serial live action dari Spider-Man Noir akan dibuat. Aktor senior Nicolas Cage sudah dipilih untuk menghidupkan karakter tersebut, di mana sebelumnya dia hanya menjadi pengisi suara untuk karakter Spider-Man Noir dalam film animasi Spider-Man buatan Sony. Bagi yang mungkin belum tahu, serial ini akan ditayangkan melalui MGM+, juga Prime Video, dan saat ini sudah memasuki tahap produksi. Beberapa waktu yang lalu, Spider-Man Noir memulai sesi syuting dan mengambil lokasi di Los Angeles, dibuktikan dengan sumber Just Jarrett, yang berhasil mengambil gambar pertama dari Nicolas Cage sebagai pahlawan Super Marvel misterius yang kabarnya tidak akan menjadi Peter Parker dalam interpretasi cerita ini. Latar dalam foto-foto tersebut juga memberikan gambaran pertama yang sesuai dengan kisah Spider-Man Noir, di mana karakter ini berasalah dari kota New York pada tahun 1930-an yang akan menjadi latar dari serial terbaru ini. Meskipun nama Spider-Man yang diperankan oleh Nicolas Cage ini masih belum diketahui, foto-foto dari lokasi syuting nyatanya mengungkapkan beberapa detail menarik tentang serial berdasarkan karakter Marvel tersebut. Meskipun belum ada pemeran lain yang terlihat, sesuatu atau seseorang tampaknya telah menyerang Spider-Man Noir yang diperankan oleh Nicolas Cage. Hal ini bisa dibuktikan dengan karakternya yang tampak terguncang melihat sesuatu yang ada di samping yang menunjukkan bahwa dirinya mungkin sedang melawan seseorang. Nah, meskipun masih sedikit detail yang bisa kita ambil, namun hal ini sesuai dengan deskripsi singkat dari serial tersebut. Serial Spider-Man Noir akan mengajak penonton untuk mengikuti kisah seorang detektif swasta yang sudah tua dan tidak beruntung di kota New York pada tahun 1930-an. Dirinya dipaksa bergulat dengan kehidupan masa lalunya sebagai satu-satunya pahlawan super di kota tersebut. Dan setelah mengetahui konteks yang dibagikan, serial ini mungkin akan memaksanya untuk kembali menjadi pahlawan super dari yang semula memutuskan untuk pensiun dari dunia kepahlawanan. Dengan foto yang masih sangat mini penjelasan, kedepannya bisa dipastikan akan ada lebih banyak hal yang bisa kita temukan melalui bocoran dari foto dan video selanjutnya, seiring dengan proses produksi yang masih terus dikerjakan. Proses shooting selanjutnya mungkin akan melibatkan lebih banyak pemeran dari serial ini, atau bahkan musuh utamanya juga. Mengingat pemilihan peran dan siapa saja karakter yang akan dimunculkan masih sangat dirahasiakan. Namun, dengan bocoran foto ini, setidaknya para penggemar merasa lega bahwa serial tersebut memang benar diproduksi, bukan hanya sekedar wacana semata. Dan itulah 5 berita terbaru seputar Spider-Man yang pastinya tidak boleh kalian lewatkan. Dari semua berita yang sudah kami sampaikan, mana berita yang paling menarik menurut pribadi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!